Pak Ali bertanya, mesin cuci dua tabung pengering gak jalan, ini bagus Bapak Ali nih, Bapak Ali Bapak Ali tolong direkam saya ngomong, Bapak Ali ini, tolong direkam saya ngomong Bapak Ali Bapak Ali dan bapak-bapak yang lain, tolong direkam saya ngomong yang punya kasus serupa Yaitu mesin cuci dua tabung, bisa nyuci gak bisa ngeringin, ya Bisa nyuci gak bisa ngeringin, bisa nyuci gak bisa ngeringin, Bapak Ali bang ya Ini Bapak Ali, pertama kali Bapak Ali anda lakukan jurus 0 rupiah dulu Lakukan jurus 0 rupiah Andrei Tatum, Bapak Ali nih Perhatikan baik-baik, buka ininya Bapak Ali, buka Buka Fokuskan perhatian anda kesini Bapak Ali nih Namanya adalah suite pintu Bapak Ali, oke Kadang disini, kadang disini, kadang disini Bapak Ali Di belakang suite pintu ada dua kabel, oke Tugas anda, anda potong kemudian gabungkan, ya Potong kemudian gabungkan Bapak Ali dan anda nyalakan sistem Nyalakan pengering Kalau sudah nyala Bapak Ali, berarti 0 rupiah Atau gratis Atau tanpa keluar uang sepeser pun Masalah anda tuntas Bapak Ali, paham ya Poin kedua kalau masih bandel nih Eh Wali, poin kedua kalau masih bandel Buka tuh belakang, ganti barang ini Bapak Ali Nih, bentuknya kayak gelas Namanya apa? Namanya adalah kapasitor Pastikan ada ganti dengan yang berkualitas Bapak Ali, paham ya? Yang paling-paling penting Bapak Ali Yang paling-paling penting anda harus fokuskan Nih, nggak boleh Ini wajib hukumnya Bapak Ali nih Nih, ini puter Kanan harus senteng Kiri harus senteng ya Kanan harus senteng Kiri harus senteng Bapak Ali Ya, hukumnya wajib Nih Bapak Ali, saya kasih ilmunya Bagaimana caranya anda sebelum membeli kapasitor Nih Ketik di Youtube Andretatum tes kapasitor sederhana Ketik di Youtube Andretatum tes kapasitor sederhana Bapak Ali Ah Disitu sudah saya bongkar rasanya Bapak Ali Bagaimana caranya ngetes kapasitor Versi ibu-ibu ya Versi ibu-ibu Bapak Ali Silahkan Sampai jumpa